Ada yang lebih kasihan dari kamu yang nge-whatsapp ke dia berkali-kali tapi cuma di centang biru aja. Namanya juga perjuangan menggait pujaan hati. Walau gak dibalas emot senyum, apalagi emotium, setidaknya masih ada sisi romantisnya kan ya. Tapi coba anggota DPR. Bukan romantis, tapi tragis. Gak dikasih senyum, langsung kicep. Udah denger beritanya? Di tengah rapat kerja, ada anggota badan anggaran DPR RI yang mengaku ciut nyali melihat Menko Marves, Luhut Bin Sarpanjaitan, jarang senyum. Nyali saya ciut Pak. Saya akan tanya, tapi Bapak gak senyum. Dari awal Bapak sudah injek gas, kenceng banget. Gimana caranya saya masuk ruang-ruang itu? Mungkin memang bercanda ya. Eh, bercanda kan ya Pak? Tapi dalam momen yang baru beberapa hari lalu, Pak Luhut juga bernada keras kepada anggota DPR. Gara-garanya soal tarif borobudur. Kadang-kadang maaf teman-teman Bapak Ibu juga yang langsung kritik saya, nembak 12 pas, gak tau masalahnya. Jadi kalau boleh mohon lagi kali telepon saya aja Pak, masalahnya apa sih gitu. Jadi jangan cari, mohon maaf Pak Ibu, cari populertas dengan nyerang saya Pak. Bukan pekerjaan mudah Ibu. Bagaimana saya bagi badan saya, ninjau pergi lihat itu. Dan tidak mudah. Jadi kalau kadang-kadang kita mau kritik, please, telepon kami dulu Pak, Ibu. Tapi hanya saya titip pada masyarakat, tadi saya bilang juga sama teman-teman DPR, jangan overreact. Apalagi pejabat negara, apalagi anggota DPR, terus berkomentar yang sepertinya kita tidak melakukan studi. Kita lakukan studi dengan baik. Jadi kita jangan menjadi bangsa yang nyinyir gitu. Selain punya privilege yang gak sepele, eksekutif itu sesuai namanya punya hak mengeksekusi. Gede loh wawenangnya. Membuat kebijakan bisa, memakai anggaran bisa, ngomong juga bebas-bebas aja. Tapi seinget saya, wawenang dan privilege eksekutif itu tidak termasuk fitur tombol mute all. Rakyat dibungkam itu cerita lama. Netizen bisa bebas sekarang ngomong apa aja. Tapi DPR diminta nelpon langsung, japri-japrian, terkait kebijakan pemerintah yang perlu direspon. Nah, ini yang mau kita bahas. Salah satu tugas DPR itu memantau kerja eksekutif, pengawasan. Ini mandat konstitusi. Setiap anggota DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Semuanya itu untuk apa? Dalam rangka mengawasi eksekutif. Mengawasi di situ jelaskan ya. Dengan bicara. Kata parlemen itu berasal dari bahasa Perancis parley. Artinya untuk berbicara, ngomong. Kalau mengawasi tapi gak ngomong, atau misalnya gak boleh ngomong, itu DPR atau CCTV sih? Mending kita patungan beli CCTV aja. Gak perlu bayarin geji DPR se-gorden-gordennya. Senator, legislator, memang perlu nyinyir. Dalam artian, memang harus ngomong, termasuk ikut menyuarakan aspirasi rakyat. Kalau gak ngomong ya bukan DPR. Dapat popularitas atau tidak ya tergantung kualitas komunikasinya. Rakyat yang menentukan, populer juga gak apa-apa. Namanya kan pejabat. Supaya kita lebih kenal mana pejabat yang bermutu dan yang tidak. Makanya harus ngomong terbuka, di media boleh, di warung kopi saat ketemu konstituen boleh, yang sudah pasti wajib kalau ngomong di kantornya sendiri di Senayan saat bertemu pejabat eksekutif. Kalau ngomongnya diem-diem di belakang layar, gak diketahui publik atau lewat JAPRI, seperti request Pak Luhut itu, bukannya jadinya konsultan ya? Pak Luhut tentu boleh dong. Mau tersenyum atau tidak itu urusan privasi, kebiasaan karakter gak apa-apa. Kalau meminta anggota parlemen untuk tidak ngomong terbuka terkait urusan publik, meminta di JAPRI saja kalau ada sesuatu, nah itu lain lagi. Persoalan publik sebaiknya tentu diungkapkan dalam ruang publik, forum, sehingga publik juga bisa turut mengikuti proses dan pertimbangan-pertimbangan yang ada. Bukan tempatnya dibahas dalam kemesraan cicat berduaan atau JAPRI-JAPRI-an. Ini menggambarkan tata kelola negara kita yang masih kebiasaan ditangani secara informal, diam-diam dari sebuah lorong gelap, tiba-tiba keluar sebuah kebijakan, dan mereka yang mempertanyakan di todong, mana datanya untuk mengkritik? By the way, big data 110 juta warga net minta tunda pemilu, kayaknya belum dibuka juga tuh. Yuk, para anggota DPR lebih tajam? Yuk, bisa yuk. Cara mengawal pemerintah agar semakin bermutu adalah dengan menjadi partner diskusi yang kuat, setara, dan berintegritas. Masa kenapa luhut gak senyum terus keder? Lah dikira rakyat selalu senyum sumringah bersiri-seri dengan kinerja para pejabat publik? Kan gak juga? Apa perlu besok? Semisal DPR bikin undang-undang yang gak-gak, kita kirimin aja foto-foto kita selfie cemberut juga. Biar pada ciut. Sampai jumpa di video selanjutnya.